Pertama ya, memang betul pada saat pandemi itu beberapa hotel ada yang close permanent dan juga ada yang dijual ya pada saat itu. Jadi jumlah kamar hotel yang ada di Bali itu melebih 157 hotel room. Jadi yang paling banyak adalah di Bali Selatan, yaitu di Kabupaten Badung. Kebetulan saya juga Ketua PRI Kabupaten Badung, 71 persennya ada di Kabupaten Badung. Nah hal ini pada masa pandemi tentu banyak yang bertumbangan. Memang kalau kita hitung sampai tahun 2020 sampai 2023 mungkin mencapai sampai seribuan ya kulir yang data itu. Tapi jangan lupa itu tahun ini begitu pariwisata bangkit banyak juga yang sekarang sudah diambil alih termasuk beberapa properti kita juga diambil alih dan direnovasi dan di develop dan ada penambahan. Jadi penambahan itu sangat banyak juga. Oke berarti pertumbuhannya cukup signifikan juga ya Pak ya? Iya pertumbuhan betul. Walaupun yang hilangnya seribu tetapi memang pertumbuhannya juga bisa dikatakan lebih tinggi? Iya sampai saat 2023 ini dan akan mencapai lebih tinggi. Karena saya lihat banyak investor asing yang datang ya seperti dari Rusia ya dari beberapa negara Perancis dari India juga datang untuk datang berinvestasi di Bali. Nah menarik Pak jika belakangan ini sudah banyak investor asing yang masuk tadi Bapak bilang dari Rusia, India yang sudah mulai melirik. Tetapi baru saja ditetapkan nih Pak pajak untuk karaoke, diskotik, kelapa lambar, mandi uap dan sepak yang sebenarnya ini mayoritas ada banyak sekali di Bali. Ini berada di kisaran 40-75 persen. Apa yang akan terjadi jika benar-benar ini akan dijalankan kebijakan ini nantinya? Karena saat ini kan memang masih bimbang ya terkait kebijakan ini. Betul ini sangat mengagetkan dunia usaha khususnya di Bali dan Indonesia. Karena adanya Undang-Undang nomor 1 2022 dan diimplementasikan setelah 2 tahun jadi pas 2024. Kenapa demikian? Karena setelah post-pandemi ini jadi perkembangan pariwisata Bali dan Indonesia kan sangat bagus ya. Target international visit tourist arrival ke Bali itu 4,5 juta namun kita mencapai 5.287.000 orang. Jadi 800.000 melampaui target. Bahkan target di 2024 akan kita naikkan lagi mungkin akan mencapai 6 juta. Nah itu yang terjadi. Maka dari itu kita cukup dikagetkan karena istilahnya kita baru recovery. Tahun 2023 kan fase recovery dan 2024 akan ada penguatan. Maka dari itulah kita kaget seyogianya mestinya kita dilibatkan. Tiba-tiba ada Undang-Undang nomor 1 2022 dan terus ada PERDA dari kabupaten dan ada SE nomor 7 Januari 2023. Tiba-tiba mau dikenakan 40% minimal sampai 75%. Ini kan akan sangat mematikan dunia usaha. Ini kenapa demikian? Karena kita lihat aja untung pengusaha aja sekarang tipis ya. Paling 20%. Jadi kalau pemerintah ingin menambah 40% dari gross loh. Bukan dari profit. Dari gross dari harga yang kita jual 40%. Lebih menguras lagi ya Pak ya. Dan akan menghancurkan dunia usaha kita. Akan berdampak sangat luas. Kenapa demikian? Kita bandingkan dengan negara lain. Thailand justru dari 10% menurunkan menjadi 5%. Dan beberapa negara, kalau Malaysia 8 jadi 6. Dan juga ada yang membebaskan untuk misalnya cukai untuk miras dan segala macam. Itu yang sangat berbahaya dari kita. Ini kan industri pariwisata kan ada destinasi ada di mana-mana ya. Bukan hanya di Indonesia aja atau di Bali. Jadi mereka akan berbonong-bonong ke sana. Buktinya sekarang Thailand bisa mencapai 27 juta. Kita bahkan 10 juta aja sulit kan. Dan Bali memang melampaui target. Jadi 5 juta 287 ribu untuk wisatawan mancanegaranya. Dan sekarang domestiknya sudah mencapai 12 juta. Apalagi lebih-lebih nanti di Bali akan ada perda nomor 6 2023 ini. Akan ada kontribusi untuk wisatawan asing. Itu yang terjadi. Jadi memang banyak regulasi yang sedang tumpang tinggi dan kecenderungannya justru malah menyulitkan ya. Menambah beban wisatawan dan akan menambah beban ini. Menambah beban wisatawan dan juga beban para pengusaha tentunya. Ya betul. Tapi di sisi lain Pak kita tahu Presiden Joko ini memberikan insentif pajak hiburan. Seperti pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 10%. Sehingga PPH badan yang ditanggung menjadi 12% saja. Nah ini bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Iya kita berterima kasih. Tapi itu kan harus mengajukan perusahaannya satu-satu. Jadi untuk insentif itu. Tapi kalau ini kan inginnya kita flat. Ini bersama ya. Misalnya sekarang ya untuk SPA saya pikir ya. Itu kalau dibebankan tambahan 40% kan lagi mengajukan insentif untuk PPH-nya lagi. Kan itu ribet ya. Jadi menurut saya ini timingnya nggak tepat untuk menaikkan itu. Karena terus terang ini dunia usaha baru bangkit dan kita juga pengusaha disini mulai bulan April tidak akan ada relaksasi lagi. Jadi kita harus membayar utangnya. Jadi pokok utang dan bunga dan segala macam ini pinjaman kan berat juga. Selama dua setengah tahun kita mandat gitu. Itu persoalan kita. Harusnya momentum recovery ini bisa menjadi momentum bagi para pengusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dua setengah tahun terakhir itu ya Pak. Harusnya lebih realistis ya. Dan kita ketahui Pak Bali ini masih menjadi magnet bagi turis di Indonesia sendiri. Bali ini masih menjadi minat bagi pengunjung domestik. Dan juga menarik minat investor asing seperti yang Bapak sampaikan. Tapi apakah minat berkunjung ataupun minat investor ke Bali ini bisa dipengaruhi dengan adanya tahun politik Pak? Apakah mungkin akan tertahan sementara waktu atau seperti apa-apa melihat? Ya sebetulnya gini. Semuanya tergantung pada situasi dan kondisinya. Sepanjang situasinya aman. Jadi pemilu ini kan pesta demokrasi. Sejogiannya kita harus aman ya. Bersyukaria ya untuk memilih pemimpin yang terbaik buat kita. Siapapun nanti. Jadi kalau situasi dan kondisi Bali itu aman dan nyaman layak dikunjungi. Saya masih optimis akan bisa kita lebih baik dari tahun 2023. Itu yang saya pikir. Jadi karena kenapa demikian? Karena banyak sekali. Sekarang Bali dinobatkan nomor dua. Jadi the best tourism destination island. Jadi Dubai sekarang nomor satu ya. Nah kita compete dengan itu. Tapi mereka untuk Asian country kan Bali pasti mereka. Masih nomor satu ya. Di samping itu ada penambahan-penambahan penerbangan secara langsung. Direct flight ke Bali. Sekarang hampir 40 direct flight sudah ke Bali. Itu yang terjadi. China baru kemarin sudah jadi menambah penerbangannya ke Bali. Ya berarti memang diharapkannya bisa kondisi politiknya baik-baik saja. Sehingga tidak ada guncangan apa-apa lagi ya Pak. Ya itu yang kita harapkan bersama ya. Bagi pengusaha. Dan di tengah kondisi saat ini Pak. Apa saja tantangan yang harus diantisipasi oleh pariwisata dan perhotelan di luar? Beberapa hal yang kita sampaikan tadi. Ya tantangannya kan kita baru bangkit. Dan tantangan kita justru ada di luar ya. Destinasi lain. Kita harus compete dengan mereka. Maka dari itu. Di samping itu tantangan di dalam juga ada. Mengenai infrastruktur ya. Jadi kemacetan yang terjadi ya. Yang ada di Bali seperti akhir tahun yang lalu kan. Sampai tamu-tamu itu gerek kopernya ke airport. Jadi ke bandara. Jadi karena betul-betul stuck. Berapa jam itu yang terjadi. Jadi masalahnya cukup besar yang kita hadapi. Dan juga kita akan banyak juga menambah. Jadi beban tamu seperti menaikan. Menge-charge mereka untuk ketika ada visit ke Bali itu akan ada tambahan 10 dolar atau 150 ribu per orang. Sekali kunjungan. Itu ada beban yang berkata. Karena ini tujuannya sih baik ya. Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga, merawat dan memelihara budaya dan alam lingkungan kita. Itu yang terjadi.